Kembali lagi, hari ini masih membahas seputar soal kesehatan Tapi kali ini mengenai yang namanya tuberculosis multi drug resistance Atau bisa disebut yang namanya TBMDR Nanti akan saya ceritakan pengalaman-pengalaman beberapa orang yang telah sembuh Dari yang namanya tuberculosis multi drug resistance atau TBMDR ini Tapi sebelumnya masuk, saya akan jelaskan beberapa pengertian yang namanya tuberculosis Apa sih yang namanya tuberculosis atau biasa disebut TB atau biasa disebut TBC Tuberculosis ini diambil dari namanya bakteri Namanya Mycobacterium tuberculosis Dan penyakit ini pertama kali ditemukan oleh yang namanya Robert Koch Atau Robert Hendricks Helman Koch Dia adalah seorang dokter ilmuwan peneliti asal Jerman Ceritanya seperti ini Dia dulu melakukan penelitian di tahun 1877 Itu pertama kali dia menemukan yang namanya anthrax basilus Kemudian di tahun 1882 Dia menemukan penyakit yang namanya tuberculosis ini Yang namanya tuberculosis Atau disebut namanya TB ini Kemudian di tahun 1883 Dia menemukan lagi yang namanya cholera basilus Jadi Robert Koch ini peneliti atau ilmuwan yang sangat hebat ya Waktu itu Belum ditemukan yang namanya obat TB Obat TB belum ditemukan Obat TB pertama kali ditemukan oleh satu orang yang namanya Albert Schatz Dia dari Amerika Dan obat ini adalah obat yang namanya streptomycin Dia ditemukan di tahun 1943 Penelitian ini terus menerus dilakukan Sampai di tahun 1960 sekian Itu baru ditemukan Obat yang cukup bagus Dengan tiga antibiotik Yang sekarang disempurnakan jadi empat antibiotik Yaitu rifampicin Piracinamid Piracinamid Hetambutol Dan isoniasid Itu ditemukan oleh namanya Sir John Crofton Dan hari ini Beliau sudah meninggal dunia di tahun 2009 Di Edinburgh, Scotlandia Sir John Crofton ini Dikenal sebagai penemu obat TB Yang paling bagus Dan Sir John Crofton ini Adalah dokter yang sangat Dihormati segani Pada abad 2000 Pada abad 20 Jadi Sir John Crofton ini Singkat cerita Beliau Melakukan penelitian banyak Kesehatan Terutama di bagian tuberculosis Nah Pertanyaannya seperti ini Kenapa kok bisa jadi Yang namanya TB MDR Apa sih bedanya TB dengan TB MDR TB Biasa artinya Tuberculosis Penyakit untuk TB Sedangkan TB MDR Sedangkan TB MDR adalah Tuberculosis Dengan multi drug resistance Jadi ada beberapa obat Bakterinya itu sudah kebal Dengan beberapa obat tadi Nah Pengobatan di tuberculosis Di tuberculosis MDR ini Ada Dua macam Biasanya yang direkomendasi Dari dua dokter Itu Satu Pengobatan Itu jangka pendek Biasanya 9-12 bulan Ada juga pengobatan Itu jangka panjang Yaitu yang kedua 18 bulan Sampai ke 24 bulan Nah Untuk jangka pendek Biasanya Obat Obat Yang ke Kenam Clovasimin Yang ketujuh Adalah Bedakwilin Kalau jangka pendek biasanya dokter akan merekomendasikan 7 antibiotik Sedangkan untuk jangka panjang yang 18-24 bulan itu Biasanya dokter merekomendasikan ada 5 antibiotik 1. Levovoxacin 2. Ethionamid 3. Cicloserin 4. Isoniazid 5. Clovasimin Jadi tergantung kondisi dari pasiennya seperti apa Saya pernah bertanya dengan beberapa orang Beliau kok bisa jadi TB MDR Itu pertama Karena pengobatan TBnya tidak tuntas Jadi dia di-stop sendiri Terus habis itu, begitu dia di-stop sendiri 3 bulan kemudian kampung lagi menjadi TB MDR Yang kedua, penyebab yang kedua Bisa jadi karena dia diobati sendiri dengan obat-obatan herbal Itu bisa kemungkinan untuk menjadi yang namanya resisten obat Yang ketiga Terkena tertular dari orang yang sudah terinfeksi TB MDR Biasanya seperti itu Atau enggak Biasanya Biasanya Dia sudah terinfeksi Sudah tertular dari orang lain Habis itu Imunitas daya tubuh manusianya melemah Itu bisa jadi Kambuh Jadi TB MDR bisa Tapi biasanya 3 ini Yang jadi Acuannya Saya pernah bertanya sama orang beberapa Yang dulunya TB menjadi TB MDR Ibu-ibu Kurang lebih umur 30 sekian tahun Ibu, dulu Waktu ibu pertama kali TB biasa Itu obatnya berapa? 4 Dan itu kombinasi dari Satu Revampicin Piracinamide Etam butol Dan Isoniazid 4 butil ini Efek sampingnya apa Ibu? Enggak ada efek sampingnya Biasa-biasa aja Efek sampingnya Paling cuma mual Pusing Itu cuma beberapa hari aja 2 hari, 3 hari Seperti itu Tapi kalau setelah Seperti TB Berubah jadi TB MDR Efek sampingnya apa Dan berapa obatnya? Obat yang diminum 16 butir 16 butir Dan ibu itu Pengobatan dalam jangka panjang Yaitu 18 bulan 5 antibiotik Obatnya apa aja? 1 Revolveloxacin Etionamide Cicloserine Clovasimin Dan Isoniazid 5 antibiotik ini Terus diminum Selama 18 bulan Efek sampingnya Pusing Mual Mutah Itu setiap hari Sampai Berbulan 3 bulan Sampai 4 bulan Efek lainnya Pulit menghitam Psikologisnya Gak bisa tidur Insomnia Ansietas Atau kecemasan ya Ansieti Seperti itu Jadi efek sampingnya Sangat Sangat Gak enak Tapi itu Cuma Beberapa bulan Saja Biasanya Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Atau bulan 4 Setelah bulan 4 Biasanya Sudah terbiasa Karena Biasanya Kulit sudah menghitam Ya kan Kalau kulit sudah menghitam Biasanya Akan terbiasa Dengan Obat-obatan TBMDR Biasanya Setelah 6 bulan TBMDRnya Kalau dia Menyerang paru-paru Biasanya setelah 6 bulan Akan dironsen paru-paru Setiap 6 bulan Nanti akan dicek Dironsen paru-paru Nah TB ini Selalu Dilakukan Pengecekan Setiap bulan Mulai dari Dahaknya Cek darah Lever Ginjel Jantung juga Kalaupun Seandainya Ada Bermasalah Di bagian jantungnya Segera Konsultasikan Pada dokter Dan biasanya Dokter akan Mengganti obatnya Seperti Seperti itu Kemudian Kapan Orang bisa Dinyatakan Sembuh Satu Apabila dahak Dicek TCM Tes cepat Molekularnya Dahaknya Harus Negatif Yang kedua Yang kedua Dicek Ronsen Ronsen Paru-paru Atau Ronsen Toraknya Kalau Toraknya Sudah bersih Itu akan Dinyatakan Sembuh Seperti itu Mungkin Bapak Ibu Punya pengalaman Yang khusus Atau Punya pengalaman Pengalaman Dari Orang lain Bapak Ibu Bisa sharing Sharing Disini Di bawah ini Komentar Di bawah ini Pengalaman Tentang Bapak Ibu Ataupun Orang lain Mungkin Dari saya Cukup sekian Semoga Bermanfaat Terima kasih